Diketahui pada Kamis 9 September 2021 malam, warga Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat mengadakan acara doa bersama untuk korban pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun dalam acara tersebut, suami sekaligus ayah korban bernama Yosef tak tampak hadir. Keberadaan Yosef menjadi pertanyaan berbagai pihak dan kini telah terungkap. Yosef tak tampak dalam acara doa bersama hingga acara selesai sekirap pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tak hanya Yosef, sosok istri mudanya juga tak tampak. Diketahui acara tersebut digelar untuk mendoakan korban pembunuhan yang merupakan istri dan anak Yosef. Selain itu juga mendoakan para polisi agar dipermudah dalam mengungkap pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam acara itu, anak serta kakak korban bernama Yoris 34 tahun dan keluarga Tuti turut hadir. Atas ketidakhadiran Yosef dalam acara doa bersama itu, kuasa hukumnya Rohman Hidayat angkat bicara. Dikutip dari tribunewsbogor.com, Jumat 10 September 2021, beberapa orang menyebut Yosef berada di rumah istri mudanya saat doa bersama digelar. Namun hal itu dibantah oleh Rohman Hidayat. Ia mengatakan saat itu Yosef berada di rumah adiknya seorang diri tanpa didampingi oleh istri muda. Tetapi tak dijelaskan lokasi tepatnya rumah adik Yosef. Ia menjelaskan acara doa bersama itu tidak digagas oleh Yosef, tetapi dilakukan oleh warga sekitar. Bahkan Yosef tak tahu sama sekali tentang acara doa bersama untuk Tuti dan Amalia. Rohman menegaskan Yosef dan dirinya mengetahui acara tersebut justru dari media. Diketahui Tuti dan Amalia Mustika Ratu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi bertumpuk di dalam bagasi mobil Alphard. Keduanya ditemukan pada 18 Agustus 2021 di halaman rumahnya. Hingga kini polisi masih berusaha mengungkap pelaku pembunuhan keji tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!